Pemirsa setelah sekian lama tidak melaksanakan pembelajaran tata buka karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, akhirnya SMK Swastaya Pimbalige kembali melaksanakan pembelajaran tata buka PTM terbatas. Berbagai persiapan pun telah dilaksanakan, mulai dari penjadwalan hingga pembagian grup kelas, dan para siswa juga diingatkan untuk menjalani protokol kesehatan antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pelaksanaan pembelajaran tata buka terbatas ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari rumah, siswa sudah diberikan panduan pelaksanaan pembelajaran, bahkan semua perlengkapan pribadi siswa harus dipersiapkan dari rumah. Antusias siswa dalam pelaksanaan PTM dapat terlihat dari keceriaan wajah siswa-siswi saat mereka tiba di sekolah. Pembelajaran dilaksanakan setiap hari Senin hingga Sabtu untuk seluruh kelas, sedangkan 50% dari total siswa yang di rumah masih menerapkan pembelajaran daring. Sebelumnya para siswa-siswi SMK Swastaya Pimbalige menerapkan pembelajaran secara daring, meski ada beberapa hal yang menjadi kendala, seperti para siswa tidak semuanya memiliki handphone Android, dan sebagian dari siswa-siswi di tempat tinggalnya tidak ada akses internet. Semoga dengan pembelajaran tatap buka terbatas ini merupakan jalan untuk menuju pembelajaran seperti masa sebelum pandemi COVID-19, dan segera berakhir dari bumi Indonesia. Yang sedang-sedangkan kau, stop. Sangat senang, karena bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru, serta semuanya lain. Karena saat belajar turun ini, pelajarnya itu mudah didapat, serta mudah dicernak. Misalkan daring, terkadang ada nunggu rasa malas, karena pagi-pagi, gitu ya, Pak. Terus, karena kalau misalkan daring juga banyak kendalanya, Pak. Kalau buat saya mungkin enggak ada, tapi dari teman-teman saya, kendalanya itu soal jaringan, Pak. Karena ada yang rumahnya itu di dalam diri perdusunan, gitu, Pak. Jadi jaringannya itu susah. Ya, diharapkan agar cepat-cepat, cepat-cepat tatap buka, terlangsung, karena pelajarannya juga mudah dipahami serta dicermat.